PENJABAT GUBERNUR SUMATRA SELATAN PENJABAT GUBERNUR SUMATRA BADAN STATISTIK NASIONAL mencatat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan cukup baik, sehingga penurunan angka kemiskinan ekstrim di provinsi itu disebut menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan dari 3,19 persen pada 2022 menjadi 1,29 persen pada 2023. Ia menambahkan kenaikan sejumlah komoditi seperti beras bisa diatasi dengan program gerakan pasar murah, sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja dengan harga murah. Tidak begitu penting menaruh. Oleh karena itu, kita atasinya dengan gerakan pasar murah, sehingga masyarakat tetap membeli dengan harga yang murah. Nah, setiap hari juga di Sumatera ini ada toko kepo, toko kebutuhan pokok, itu tiap harinya murah, lebih murah dari harga pasaran. Artinya, walaupun di pasar umum itu menang, naik, dan meningkat, tapi di pasar murah, di toko kepo, dan pasar-pasar yang susah ini, itu tidak naik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis dapat terus menekan angka kemiskinan ekstrim melalui sejumlah program unggulan seperti gerakan pasar murah hingga gerakan bedah rumah yang secara masif dilakukan pada tahun ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.